Halo teman-teman pencinta elektronika, sekarang saya akan membuat sebuah logika sederhana bagaimana mematikan kumpah air secara otomatis dengan alat yang sangat sederhana. Alatnya seperti ini, ini merupakan hasil dari kayaan sendiri. Ini sangat simpel karena hanya membutuhkan satu transistor, dua resistor, kemudian air terbatas 1812, sama diunda 1, juga ada dua buah relay yang satu ini. Sepertinya itu, yang ini berfungsi untuk menggerakkan relay yang lebih besar, yang ada di sana. Nah ini, kemudian sebagai tes ilustrasi dari kumpah air ini nanti adalah sebuah lampu yang kita pasang, ini lampunya, ini kita ilustrasikan saja sebagai kumpah air. Nah, kita akan tes dulu bagaimana alat ini bekerja. Kita colokkan listrik, colokannya ke colokan, masukkan dulu, dicolokkan, nah ini, masukkan dulu. Nah, alat pekerja. Ini lampunya sudah nyala, nah silau ya. Nah ini nyala. Kemudian kita coba untuk konsuletkan. Nah, jika ini sensor yang paling atas, kita konsuletkan dengan sensor yang paling bawah, sensor air yang paling bawah, maka Lampu akan mati, artinya ketika air penuh, pompa air akan mati. Coba kita lepas, kita ilustrasikan saja bahwa air ini sudah habis. Sudah habis di sensor yang bawah. Kita lepas, airnya sudah habis. Coba, enggak, enggak perlu kira-kira. Nah, nyala. Setelah dilepas, nyala. Kita, airnya penuh. Air penuh berarti harus nyambung. Nah, mati. Air hampir habis. Air hampir habis. Sekarang airnya habis. Nah, alatnya nyala seperti ini. Ini sensor yang paling bawah. Ini nanti berhubung atau terhubung dengan sensor ini. Ini sensor utama yang ketika ini dihubungkan, maka relay akan bekerja. Nah, kita lepas. Kita lepas. Nah, sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.